selamat datang kembali di cj channel tentunya masih bareng sama gue wakil saja lah dan syukur alhamdulillah gue masih ditemani sama abang gue yaitu yang tadi kita udah tau dan siapa dia yaitu adalah bang buluk dari stm4 cikokol salam silaturahni salam silaturahni salam indonesia bravo jaya semua dimanapun berada itu ya dimana yang tadi kita udah saksikan bersama memang pada saat ini gue lagi berada di situs Megalitik Gunung Padang Gunung Padang daerah Cianjur ini maksudnya Cianjur apa dimana sih pak? Cianjur, Cianjur Kabupaten Cianjur Kabupaten makanya nanti buat teman-teman dimanapun berada mudah-mudahan bisa datang ke tempat ini nih harus kita lestarikan harus kita sebarkan ke seluruh dunia bahwasannya Indonesia kaya emang ya kaya apaan aja lu nilai kaya apa aja udah oke nah abang bolok emang sebenernya nama abang siapa? ini biar teman-teman juga gak kepo nih kalau nama gue pribadi sih di Tangerang ya dulu ya lahirkan Tangerang ya betul 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 gue lahir Tangerang gue biasa disebut disana waktu di kampung itu Didin Didin iya Didin Didin apaan? Didin Didin Ahmad Jainuddin itu nama asli? iya nama asli Didin Ahmad Jainuddin ya heheheheh didin lah itu lantas dipanggil bulu kaya emang apa bang perasaan ente kan legit bang kaya gula ares hahaha bisa bisa dulu kan waktu pertama masuk STM4 ya hmm STM4 PGRE2 sama temen ketemu temen ketemu temen dari SMP17 setelah nah dia tuh ya ya sorry nih ya eh dia tuh wajahnya ya banyak cerawat lah jember lah jember lah jelek lah gitu ya apa namanya? si botak botak tak kalau tak tapi maaf ya emang tapi sorry nih tak sebelumnya netak tapi si botak udah ganteng sekarang sekarang ganteng 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 dia bingungnya dua dia bingungnya dua jago dia terus terus aja nah masuk ke basis pas masuk ke basis kata dia lu harus punya nama samaran biar nanti kalau dicari orang ga susah gitu gitu pas kata gua ya terserah lu lah panggil gua aja didin gitu ya kan ga usah udah lu mah buluk aja gitu bisa ya ya udah terserah lu aja lah gitu akhirnya dari dia buluk 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 jadi kemana-mana dari situ ya tapi gua nerimain aja lah yaudah biarin aja lah yang penting gua punya nama panggilan ya gitu lah dan nama binatang nah gitu asal jangan mau di bilang iya yang lain-lain aja ya gitu gogep memang kenapa jadi empat cikokol sih bang artinya lu bisa memilih itu sekolahan kan banyak sekolahan di Tangerang kan iya dulu emang sempet keluarga ngarahin masuk STM 7680 WD STM Petelan Petra di Petelan gua caranya karena negeri ya kan karena negeri udah tes udah tes akhirnya singkat cerita ga lulus lu sempet iya oke sempet daftar situ ga lulus akhirnya ada empau gua empau gua bilang udah masuk ALTA aja kayak abang lu pas gua masuk ALTA gua liat ruang lingkupnya ah kayaknya ga srek gitu iya kurang srek lah nah gua belum dapet sekolahan lagi tuh belum dapet sekolah ada abang-abangan gua di kampung gua pas disitu dia nanya Din lu mau masuk mana ga tau gua bingung udah lu masuk empat masuk empat kata dia ntar kalo udah apa-apa bilang gua kata dia gitu namanya Rudini siapa namanya Rudini Rudini bang Rudini salam sirat terang ini nah dari situ gua didaftarin lah sama dia didaftarin masuk gua ke sekolah sekolah gede banget nih enak nih kan urang lingkupnya gede ya gede mantep cuman pas gua udah masuk ke dalam masuk mulai sekolah kok sekolah ga ada jendelanya kata gua ya kan iya pintunya ga ada kata gua lah gapapalah yang penting gua sekolah ya kan yang penting gua sekolah gua lulus gua bisa dapet kerja oke ya kan dari situ gua mulai sekolah lah di empat ikokol kokol betul nah bang ini berarti biar temen-temen juga ga simpang siur nih ya bakal gua bedah se-exclusif mungkin bersama bang Buluk nih iya lu masuk di tahun berapa? gua tuh lulusan tahun 2012 12 12 12 berat 12 11 10 2010 2010 bener 2010 dan lulus di 2012 iya punya ijasa punya dong bener iya bukan fotocopier kan bukan ini nih alumni yang bersertifikat bandel boleh ijasa penting dong ya penting penting jurusan apa sih bang gua tuh disitu jurusan teknik mesin jurusan teknik mesin oh ya alhamdulillah teknik mesin tulisnya basis bumi 3 mahasis장 3 zieć gua kalo ngomongin bumi udah pas penuntuan tuh nunggu nih tapi ntar dulu gue ntar gua tahan dulu deh oke emang berarti sebelum lo pindah ke Canjerm via iya lu memang dulu stay di kota bumi kota bumi dimana teman ? sebenernanya sih stay nya di kampung layar gua tuh di etc oh di mede Di Mede, cuman Pau gua punya rumah di kota Bumi, kadang gua suka nginep, suka nginep ke kota Bumi, tapi gua stay di Mede, makanya dari situ kalo ditanyain, lu basis mana lu, basis mana, kalo gua bebas, kalo ke gerendeng masuk, kota Bumi masuk gitu, cuman orangnya gua kan perih gitu. Bebas ya? Iya, gua pengen banyak temen gitu, ga mau banyak musuh lah. Wih di awalnya? Awalnya, awalnya. Tapi pada kenyataannya, lu harus menerima kayak gitu dong? Iya, dulu sih, belum pernah ya, kalo kayak begitu, pas waktu SMP, dari SMP, biasa-biasa aja dari SMP tuh, gua tuh pendiem, pendiem. Dari kelas 1, gua juga pendiem tuh. Dari kelas 1, gua pendiem, sampe ngeliat, oh ada begini, ada begini, gitu. Ya pulang sekolah begini, gitu. Dari kelas 1? Iya, dari kelas 1. Di 4 Cikokol? Di 4. Masih biasa aja? Masih biasa aja. Oke. Dari kelas 2, gua udah mulai deket sama kawan-kawan gua di basis. Nah, disitulah, ayo ikut. Udah mulai diajak-ajak ya? Udah mulai diajak. Ayo ikut yuk, gitu, ngebasis. Gua turun di pasar baru, kata dia, mantek yuk. Mantek gimana bang maksudnya? Nih, udah lu liat aja dulu, kata dia. Nah, pas ada sekolahan ripal, tuh sekolahan ripal lewat, satu mobil, kelas, tek, tek, tek aja, dalam angkot tuh, tangan kosong ya. Gua kasihin juga kan sama abang kelas gua, samperin lah, bantuin, dalam angkot tuh, dalam angkot, akhirnya beres supir angkotnya, udah, 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 beres, cabut. Cabut. Mereka cabut. Mereka yang cabut. Terus dari angkot, langsung masuk ke di kota bumi. Ada nih, anak mede. Udah, kita ajak aja ke kota bumi, kata temen gua. Udah, lu ikut kota bumi aja. Gua sih bebas aja, gitu. Sementara gua disuruh dipilih tuh. Pernah suruh dipilih, lu pilih basis gerendeng apa kota bumi? Ya, yang gua tadi bilang. Gua ga mau pilih. Yang penting, kalo temen gua celaka, gua harus bantu. Oke. Gitu. Gua ga mau berpihak dimanapun. Iya. Tapi antara gerendeng sama, apa, mede sama tadi, itu satu trek kan? Satu trek. Masih tiga empat kan? Iya, tiga empat. Cuman beda titiknya aja ya? Iya, beda titik. Satu jalur, masih satu jalur. Satu angkot juga? Satu angkot. Angkot, angkot, satu angkot. Masih satu angkot. Masih satu angkot. Aduh. Masih satu angkot, gitu. Gokil, go, go. Masih tangkot di situ. Mulai kagetnya di kota bumi, hari Sabtu pagi, ditelepon. Eh, Jumat. Besok Sabtu pagi ke Sangiang ya. Gitu. Ada apa, ke Sangiang aja ngebasis. Akhirnya darmada ke Sangiang tuh. Darmada ke Sangiang rame. Kata gue, iya ini ngebasis. Gak lama, ini gue biasa berangkat sekolah jam tujuh nih. Iya. Kok setengah delapan belum berangkat? Kan masuk sekolah kan jam setengah delapan, ya kan? Gak taunya pas dateng-dateng, kok pada bawa beginian, kata gue, temen-temen gue. Gue nanya, kamu mau ngapain sih ke seangkatan gue lah, selatingan gue. Gue mau ngapain sih, Bir, gitu. Kita mau, ini. Mau ketemuan, mau janjian, ya? Mau ketemuan, gitu. Mau ketemuan, janjian, gitu. Sama sekolah mana? Poktek. Oh, poktek. Pokteknya di mana? Tuh, di depan. Oh, gitu. Ya udah. Akhirnya pas di situ penataran. Kelas penataran, kelas satu, kelas dua maju tuh. Kelas tiga di belakang. Termasuk lu nih? Iya. Kalau posisi udah kelas? Kelas dua. Oke. Kelas-kelas dua. Kelas-kelas dua yang di depan anak poktek tuh bukan kelas satu, kelas dua. Kelas tiga semua. Oke. Kelas tiga, kelas dua. Yang udah pandai lah disebutnya. Yang udah lihai lah, ya. Iya. Sementara gue di situ belum dikasih arahan. Kalah gue. Pas gue kalah, gue balik badan. Kelas tiga gue, megang ber semua di belakang. Mundur, gue hantem, gitu. Gue kan bingung. Iya, betul. Gue ke depan mati, ke belakang mati. Gue bilang, ya kan? Aduh, apa gue gimana nih? Mau nggak mau, ya udah. Gue hantemin ke depan. Tetep lu paksain? Gue paksain. Akhirnya... Satu sama? Satu sama. Wede. Mantap, mantap. Hati-hati, hati-hati. Gokelnya, Bang Bolok. Itu gimana sih secara penggambaran masa ya, gue ngomong masa. Di era lu, tahun 2010 sampai 2013, banyak apa nggak sih? Banyak, banyak-banyak. Banyak banget. Banyak banget? Banyak banget. Sampai, sampai... Gue pernah dipanggil... Buat disewa, gitu. Serius? Iya, pas waktu gue kelas... Mau naik kelas tiga. Disitu. Pas udah... Udah agak... Oh, ribu tuh gini. Oh, ribu tuh gini. Udah terbiasa ya? Iya, udah terbiasa. Oh, jadi ribu tuh nggak harus pakai emosi. Kayak otak, gitu. Ma, tadi nih lu sampai disewa sama anak P. Cikohol sendiri apa? Enggak, sama ada satu sekolah... Yang dia mau... Janjian? Janjian sama sekolah lain. Dia ngundang gue, biarin gue bayar bank, gitu. Serius? Iya. Dibayar berapa ya? 100 ribu? 100 ribu, 2 ribu aja. Yang tau tar komentarin aja tuh. 100 ribu. Akhirnya janjian tuh? Janjian. Sampai ada sekolah baru tuh. Sekolah baru... Nangtang. Nangtang. Dia nangtang... Basis gua. Tadinya nangtang empat. Nangtang empat. Empat albes aja. Kata gue, nggak usah albes. Basis gua aja deh. Basis tiga empat, gitu. Gue bilang. Sekolah baru boleh gue sebutin ya? Boleh, boleh kalau sekolah baru. Sekolah baru tuh Bicek. Bicek? Iya, Bicek. Bicek tuh. Bicek tuh di darah... Sengiyang. Bicek. Baru terbit ya? Iya, baru terbit. Dari situ janjian. Kata dia, janjian dimana? Di... BTN aja. Nggak usah di BTN. Gak tau gue bilang. Depan sekolah lu aja. Gue bilang gitu. Begitu, kan? Anjir. Akhirnya... Gue... Satu basis. Dateng BM. Langsung pas depan sekolahnya. Goyang-goyang deh. Goyang-goyang. Sampai depan sekolahnya. Gerbangnya. Gerbangnya. Sampai kata gurunya. Udah, 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 udah. Gitu. Sampai ada buser. Buser. Der, der. Baru pada cabut. Gitu. Gitu. Dari situ telepon, gimana? Kalah. Udah. Thank you. Wih. Mengakui baru. Sebenernya, kalo mau berteman, berteman aja sih. Gak usah pengen ngetes-ngetes basis gue Pengen ngetes-ngetes nama lu pamor, sekolah lu tinggi gitu Kalau dalam hati gue gitu Padahal gak harus kayak begitu ya Lu cukup kenal gue, pahami gue, dan lu akan mencintai gue Iya gitu Lu salah orang Salah orang Sampai jumpa